Kepala Puskesmas Kuala Mandor B, Mawardi menghadiri kegiatan sasaran non-fisik TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak berupa penyuluhan stunting, posyandu, dan posbindu, serta penyakit tidak menular atau PTM. Sejumlah apresiasi program TMMD ke-111 disampaikan kepada peserta yang hadir. Mawardi, Kepala Puskesmas Kuala Mandor B menghadiri kegiatan sasaran non-fisik TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak yang berlangsung di Puskesmas Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B. Kegiatan sasaran non-fisik TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak ini berupa penyuluhan stunting, posyandu, dan posbindu, serta penyakit tidak menular atau PTM. Dalam sebutannya, Mawardi mengapresiasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Satkes TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak di wilayahnya. Mawardi bahkan berharap agar program TMMD ke-111 dapat dilanjutkan kembali di daerahnya, agar Kecamatan Kuala Mandor B dapat terus berkembang dan menyusul kecamatan lainnya. TMMD dalam hal ini, Tentara Manunggal Masung Desa, Bapak-Ibu sebagai narasumber pada pagi hari ini. Kemudian yang perlu saya jelaskan juga, selain acara itu, pada pertanggahan bulan ini, artinya tanggal 17 Juli 2021 adalah, hari ini kita minta lebih lama lagi ada di sini, sehingga kita bisa berharap membangun sesuatu yang memang Kuala Mandor di sini masih jauh ketertinggalan dibanding dengan kecamatan yang lain. Karena kita ini bicara KNB, belum bicara retop desa Kepupadi, desa Songaino, jauh masih tertinggal dalam hal mungkin transportasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami dituntut di sini lebih banyak... Secara khusus, Mawardi juga mengapresiasi Satkes TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak yang telah menjalankan, baik program fisik maupun non-fisik secara seimbang. Menyinggung program vaksinasi, Mawardi meminta Satkes TMMD 111 untuk dapat memberikan himbauan-himbauan yang lebih berarti terhadap masyarakat bagaimana vaksinasi ini harus dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Bupati Kabupaten Kubu Raya. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan